Halo semua projektor blade dari Saber yang ini dia SR900S kalau yang ini dia SR900R ini sorry baru sempet review karena ini barangnya cepet habis semua langsung pasang satu set dua set itu cepet-cepet banget habisnya cepet banget ini pas baru datang masih fresh semua dua-duanya ini masih fresh banget masih fresh banget Halo yang barusan bergabung Mas Tulus Fardian jangan lupa like dan komennya dulu di tab-tab layarnya ya di lope-lope ini untuk tak review sedikit lah ya review sedikit kalau yang Saber SR 900S ini sama yang 900R itu cuma beda panjang sama Watt nya juga nih panjangnya beda tuh panjangnya beda selamat menikmati selamat menikmati halo halo bagas api Hani saya berdari SR900S sama yang SR900R ini beda dari sinarnya pun juga beda Watt nya juga beda dalemannya pun ini juga beda lab chip nya sama sinarnya pasti nanti nanti saya coba kan dari Watt nya juga dan lensanya sama-sama titanium juga nih titanium juga nih lensanya sama-sama titanium blue lens nya halo yang barusan bergabung oke abis ini saya coba kan dari SR900S ini ya oke abis ini saya coba kan dari SR900S ini ya oke abis ini saya coba dulu dari Watt nya nah ini dari Watt nya dia low beam nya 51 Watt nah sudah ya akibat abis ini berang disini Nah, udah nih. Ini posisi yellow beam-nya. Ini yellow beam-nya, dia sampai ke sekitar 60 watt-an juga nih. Ini cocok banget buat di mobil-mobil Innova. Mau Innova Venturer, Innova Ribbon, Innova yang biasa, hijau Innova, Fortuner, Pajero. Semua mobil bisa nih. Ini watt-nya. Dan sinarnya seperti ini. Tak coba kayak di siang hari ya. Nah, ini posisi low beam-nya. Kelihatan terang banget. Nah, ini low beam-nya aja ya. Tuh, kelihatan ya. Ini yang low beam-nya. Sekarang mau coba kayak yang di SR900R. yang SR900R tak cobakan lagi. Oke. Sampai ya. Nah, kita jemukan. Tengah ya. Sampai sagen. Terima kasih. Terima kasih. Sudah nyala. Ini saya tes di wattmeter. Jadi low beamnya dia 65. Kalau yang saya bersebar 900 S tadi, dia low beamnya sekitar 50. Beda banget ya. Dari wattnya sudah beda. High beamnya dia 72-70 wattan lah. High beamnya 70 watt. Mantap nih sinarnya pasti. Ini sinarnya. Ini juga sempet review di malam hari di YouTube juga sudah ada. Tuh, kelihatan. Cakep. Oke. Ini juga sudah pernah dipasang di mobil Pajiru. Juga bisa Pajiru, Fortuner, Innova. Sekali Innova juga bisa semua ini. Oke. Thank you. Thank you. Yang barusan bergabung. Jangan lupa tap-tap layarnya ya. Juga komen-komen juga. Pencet. yangnya. Jangan lupa. pemasangan bilet berapa bang untuk vario 125 komplit maksudnya komplit tuh apa ya kak ya untuk informasi lebih jelasnya nanti bisa hubungi admin dari kilap ya itu nanti di tiktok sudah ada link 3 nya tinggal dipencet aja tinggal dipencet nanti pilih salah satu admin untuk menanyakan lampu buat Lexi 125 apa kak lampu apanya nih kak mau pakai lampu apanya pandagurun Oke Bang siap-siap untuk lampu tambahan ada banyak ada pakai nano proyektor juga ada biar terang kalau malam siap pandagurun nanti ada Saber juga ada Saber SR1 itu ada juga lampu tambahnya ada di sini nih banyak banget ini slim slim yang slim ini pakai nano proyektor dari Saber semua untuk pandagurun untuk informasi lebih detailnya bisa hubungin admin yang ada di link 3 ya di link 3 nya tiktok tuh sudah ada nanti pilih salah satu adminnya aja biar terang kalau malam Wah itu pakai Saber SR1 itu udah biar terang kalau malam Wah itu pakai Saber SR1 itu udah terang blue hai 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 coba lagi dari sr-100 R nya ini ya tak cobain tang tanggo cek nolampu ni tong hai 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 Jujuan ini kelihatan nih lobbeamnya yang SR900R saya piringin ya ini posisi dia lobbeam saya hebbing loh, hebbingnya dia semi laser juga sama semi laser walaupun lensanya dia gak laser tapi hebbingnya dia semi laser kelihatan mantep ini sinarnya nih sekarang tak cobain yang dari SR900S tak cobakan dulu selamat menikmati nah sekarang tak cobain yang dari Saber SR900S nah ini lobbeamnya dia nyala kan juga oke, karena sinarnya lurus lah nah ini dia lobbeamnya nah ini highbeamnya juga semi laser juga mantep dan sinarnya gak terlalu putih ya dia ini sinarnya dia agak wombed sinarnya di tepatnya wombed tuh saya lobbeam lagi tuh kelihatan lobbeamnya laser ini laser mantep nih ini siang hari aja udah terang nih apalagi waktu malam hari pasti makin terang nih bro terima kasih Terima kasih.